Intro Rekan-rekan sekalian, jadi yang paling penting dari semua amal kita adalah diterima oleh Allah walaupun kecil, walaupun sederhana kalau Allah terima, sudah maksimal jadi kalau Allah menerima, itu artinya Allah ridho tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin La Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Alih Al-Azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, semoga engkau terima semua amal kami ya Rabb Rabbana taqabal minna innaka antas sami'un alim Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu segala-galanya Terima semua amal kami ya Allah Amin ya Rabbana amin Hadirin sekalian Seperti yang senantiasa kita bahas Bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah amal kita diterima oleh Allah Jadi Kita Tidak cukup Hanya sibuk beramal Tetapi kita harus Sangat sibuk Berusaha agar amal kita diterima oleh Allah Karena ada yang sibuk ke amal Tapi kalau tidak diterima Maka dia rugi Oh iya ini tempat Di Eko Pesantren 2 Masih bisa terlihat di belakang Kalau Lampu ini dimatikan ini kelihatan tidak Indahnya di belakang Ya Alhamdulillah Rekan-rekan sekalian Jadi hidup ini harus lebih jelas lagi Bahwa kita hidup Diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala Wama khalaqatul jinnna wal insa illa liya'budun Dia adalah sekali-kali Kuciptakan jinn dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah Artinya menjadikan semua aktivitas kita ini Jadi ibadah kita Pengabdian kita kepada Allah Allah Tuhan kita Pencipta yang mengurus Menggenggam Segala-galanya Kita Hamba Allah Ciptaannya Dan dunia berikut isinya ini adalah Jadi pelayan kita ya Termasuk Sekarang baju ini Untuk melayani kita Ya melayani baju ini supaya Tidak terbuka aurat Supaya tidak kedinginan Kursi ini untuk melayani bisa duduk Termasuk Komputer Kamera Semua semua yang ada dibuat oleh manusia untuk melayani kita Dan kita diciptakan oleh Allah untuk melayani Allah atau menjadi hamba Allah Jadi kalau kita bekerja ya Bekerja itu bukan untuk mencari uang Yang paling bagus itu Bekerja itu adalah sebagai ibadah kita Pengabdian kita kepada Allah Dan Allah yang maha melihat Yang maha mengatur Lalu lintas rizki Nanti dialah yang akan Membuka Memudahkan Atau yang menahan Melapangkan Menyempitkan Mengambil Itu Allah subhanahu wa ta'ala Tapi itu mah urusan Allah ya Urusan kita adalah bagaimana Bekerja jadi amal soleh kita Nah demikian pula dalam keluarga Mengurus keluarga Itu diniatkan jadi ibadah amal soleh kita Ya kita tahu bahwa Yang membulak balik hati adalah Allah Yang mencukupi rezeki keluarga juga hanya Allah Bagaimana nih Supaya berumah tangga ini jadi pendekat kita kepada Allah Karena itu yang paling penting Jadi ibadah kita Nah demikian pula belajar Bukan supaya saya punya gelar yang hebat Kemudian punya ilmu yang luas Saya belajar Adalah sebagai Ibadah saya Pengabdian saya kepada Allah Karena Allah menyuruh saya belajar Dan mewajibkan saya belajar Maka saya patuh Demikian pula Kenapa kamu Kau rajin nolong orang Najin nolong orang Karena ini adalah amal soleh Ibadah Nah syaratnya itu cuma dua ya Satu niatnya lillahi ta'ala Yang kedua caranya itiba Atau bersesuaian dengan tuntunan yang disampaikan Rasulullah SAW Rasulullah itu memberi contoh ada yang dengan bilisan Dengan kata-kata Rasulullah Ada yang dengan arkan Dengan keteladanan Dengan sikap Rasulullah Ada juga yang dengan Diamnya Rasul Tidak menyuruh Tidak memberi contoh Tapi beliau diam Nah ini pun bisa termasuk bagian dari sunnah Rasul Jadi sepanjang beliau tidak melarang Nah ini bagian yang Bisa menjadi acuan kita Aktivitas kita menjadi Ibadah Nah Selain kita meluruskan niat Dan menyempurnakan ihtiar Ada satu doa yang penting sekali Yaitu surat Al-Baqarah 127 Pendek Tetapi ini luar biasa pentingnya Karena ini yang kita harapkan Yaitu Rabbana taqabal minna Innaka antas sami'ul alim Ya Allah ya Tuhan kami Rabbana itu Tuhan kami Kalau Rabbi Tuhanku Rabb itu adalah yang menciptakan Yang mengelola Mengurus Membina alam Semesta jagad ini Allah SWT Rabbana taqabal minna Terimalah kami ya Allah Terimalah dari kami Doa-doa Amal-amal kami Pokoknya apa yang dilakukan Ingin diterima Innaka Sesungguhnya Engkau Innaka Antas sami'ul alim Engkau maha mendengar Lagi maha mengetahui Nah ini luar biasa nih Keyakinan Allah maha mendengar Keyakinan Allah maha mengetahui Dari segala-galanya Ini akan Membuat hidup kita berbeda Ini doa Nabi Ibrahim ya Rabbana taqabal minna Innaka Antas sami'ul alim Ada yang melanjutkan Watubu alayna Innaka Antas tawabur rahim Tapi di Al-Baqarah 1 2 7 itu Sampai Innaka Antas sami'ul alim Baik kita coba ya Rekan-rekan sekalian Jadi Yang paling penting Dari semua Amal kita adalah Diterima oleh Allah Walaupun kecil Walaupun sederhana Kalau Allah terima Udah maksimal Jadi kalau Allah menerima Itu artinya Allah ridho Dimana sih Keridoan Allah Keridoan Allah itu Pada niat dan amal Yang disukai Allah Itu saja Makanya kita belajar agama itu Supaya kita bisa Mengenal Allah Agar niat kita lurus Kita belajar agama Supaya tahu Apa yang diperintahkan Allah Dan dilarang Allah Sehingga kita menjalannya Jadilah hidup kita itu Jadi amal Ah misalkan Saya pekerja nih Dagang Bagaimana dagang ini Ya niatkan Ya Allah Saya niat dagang Jadi ibadah saya Hakul yakin Bahwa Satu-satunya Yang membagikan Rezeki adalah Allah Yang membuka Menahan Melapangkan Menyempitkan Mengambil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana ini dagang Supaya disukai Allah Selain niatnya jujur Eh niatnya lurus Supaya jadi ibadah Caranya juga benar Tidak pernah ada bohong Tidak ada sumpah palsu Tidak mengurangi timbangan Tidak memuji barang berlebihan Sehingga menjadi dusta Tidak mencampurkan yang baik Dengan yang bagus Dengan yang jelek Tidak menimbun Maaf Tidak mengurangi timbangan Saudara ku sekalian Tidak mengabih Tidak melalaikan ibadah Pada waktu sholat Tutup Tutup Kenapa Ya Allah Nyuruh Sholat tepat pada waktu Gimana itu Ada saingan Ya saingan ini juga Hamba Allah Yang disini Hamba Allah Yang ngasih rezeki Kesaya Allah Yang ngasih ke beliau Juga Allah Yang ngasih ke beliau Juga Allah Subhanahu wa ta'ala Wah itu Ilmu dagangnya Ditiru Sekarang orang jadi Meniru produk yang sama Ya Kepapa Ya Itu juga Allah Yang ngasih rezeki Ya Betul-betul enak hatinya Ketika dapat rezeki Dia bersyukur Ketika ditahan rezekinya Dia bersabar Ketika diambil Rezekinya Dia ridho Karena semuanya Diniatkan jadi ibadah Bagaimana dagangan Hari ini Enggak laku Ya Kalau hari ini Allah tidak membuka Pintu rezeki Ya enggak apa Tidak membuka Pintu rezeki Berbentuk uang Ya enggak apa-apa Tapi saya diberikan Rezeki bisa sholat Saya diberikan Rezeki sehat Saya rezeki bisa Silaturahim Saya rezeki bisa Terjaga dari musibah Saya punya rezeki Banyak rezeki lain Karena rezeki itu Tidak identik Dengan uang Ya Ya begitulah Jadi Bekerja meniatkan aja Jadi Ya mas oleh rezeki Jalannya sangat beragam Allah membuka Lewat berbagai pintu Baik yang terpikirkan Tidak terpikirkan Yang terbayang Tidak terbayang Yang terencanakan Tidak terencanakan Rezeki itu Urusan Allah sepenuhnya Urusan kita adalah Bagaimana Bekerja jadi ibadah Jadi amal soleh Ah enak Begitulah rekan-rekan Sampai jumpa Sampai jumpa Oh 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 Selamat menikmati